Mobil ini akan diluncurkan pada Februari tahun 2023 dan siap untuk dikirim pada bulan Maret. Nama Alves sudah terdaftar di Data Kekayaan Intelektual, PDKI Kemenkumham RI oleh GM Wuling Otomobil, pada tanggal 13 Agustus tahun 2022. Bocoran spesifikasi Alves menunjukkan desain eksterior modern dengan grill honeycomb, headlamp LED, bumper atraktif, velg alloy tuton, dan roof rail. Dimensinya cukup ringkas dengan panjang 4.365 mm, lebar 1.750 mm, tinggi 1.640 mm, dan jarak sumbu roda 2.550 mm. Bocoran spesifikasi interior menunjukkan nuansa sporty, dengan jok baket dan interior tuton. Spesifikasi mesin dan fitur lainnya belum diketahui. Setelah mengetahui bocoran spesifikasi Wuling Alves, apakah kamu tertarik memilikinya? Tunggu dulu, karena peluncuran Wuling Alves belum dilakukan di Indonesia. Meskipun begitu, dari sisi harga, Wuling pasti akan memberikan nilai yang paling menarik bagi masyarakat tanah air. Wuling selalu mematok harga lebih rendah dari kompetitor. Oleh karena itu, harga Wuling Alves yang memiliki mesin 1.5L turbo, mungkin setara dengan HR-V dan kereta yang menggunakan mesin 1.5L konvensional. Wuling Alves akan ditempatkan di bawah Wuling Almas RS. Oleh karena itu, perkiraan harga Wuling Alves berkisar antara 220 juta hingga 300 jutaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!